Halo nama gue Aris Di video kali ini gue mau melakukan overview tentang suatu produk yang ada di depan gue sekarang Gue gak mau bilang ini review karena sebenernya gue gak gitu ngerti tentang hal-hal berkaitan soal produk ini Produk tipe ini, topi Jadi gue hanya mau nge-share ke kalian tentang hal-hal yang bisa gue deskripsikan aja Yang biasanya agak basic-basic aja sih Jadi langsung aja ini adalah Filson Logger Mesh Cap warna Dark 10 Langsung aja kita masuk ke pembahasannya Filson didirikan pada tahun 1897 oleh Clinton si Filson Produk utama Filson adalah outdoor apparel, luggage, accessories, dan goods Gue pribadi sih bisa banget menangkap kesan outdoor yang disampaikan Filson dari social medianya Atau dari iklan-iklan yang ada di internet Buat kalian yang belum pernah liat iklan Filson di internet Mungkin bisa aja sih di Youtube pun ada Cari aja Filson di keywordnya Nanti juga muncul iklan-iklan Filson Di Indonesia sendiri sih produk-produk Filson itu identik dengan luggage-nya Seperti messenger bag, briefcase, tote bag, dan lain-lain yang emang kyblatnya itu American Classic Cuma di video kali ini gue gak melakukan overview tentang luggage-nya, produk luggage-nya Melainkan topinya, yaitu Filson Logger Mesh Cap Untuk spesifikasi dari topi ini bakal gue munculin di bagian sini Untuk beberapa hal bakal gue coba jelasin sedikit demi sedikit ya Yang gue bisa aja, karena gue juga tidak begitu expert soal topi Selanjutnya untuk material Sebenernya secara garis besar material pada topi ini ada dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakangnya Bagian depannya menggunakan 15 Ose Oil Finish Tin Cloth Yang berwarna Dark 10 Gue pribadi sih suka banget dengan warna Dark 10 ini ya Karena menurut gue agak jarang sih gue temukan topi di Indonesia dengan warna seperti ini Lalu 15 Ose Oil Finish Tin Cloth-nya itu juga digunakan dalam upaya untuk mengwujudkan water repellent-nya Karena topi ini, balik lagi, emang sebenernya topi bertemakan outdoor Jadi buat kalian yang mau pakai topi ini untuk kegiatan outdoor bisa banget Karena emang materialnya pun bisa water repellent jadi lumayan anti-air dan anti-noda Di bagian belakangnya jaring-jaring seperti ini Menurut spesifikasi ini adalah fabric yang namanya mesh Untuk bagian belakang dilengkapi dengan adjustable strap menggunakan material yang sama dengan bagian depannya Yang dilengkapi dengan buckle bertuliskan Filson berwarna brass Waktu pertama kali datang topi ini dilengkapi dengan tek karton bertuliskan Filson yang menurut gue simple Yang dikaitkan dengan peniti kecil berwarna brass ke topinya Secara keseluruhan topi ini menurut gue looksnya sangat klasik ya Seperti topi tracker pada umumnya Bagian depannya seperti ini, bagian belakangnya jaring-jaring Ada 6 panel di atasnya Cuman gue pribadi sih suka banget dengan logo Filson yang ada di depannya Karena menurut gue sekali liat aja gue udah tau kalau topi ini emang temanya outdoor Yang kemudian menurut gue cukup cocok banget sih dipadukan dengan warna dark tan ini Walaupun kali liat lu udah tau ini topi outdoor, bertemakan outdoor Tapi menurut gue desain logo di depannya ini cukup simple sih Jadi gak terlalu sporty atau adventurous banget Sehingga menurut gue pribadi sih masih cocok sih kalau lu mau pake topi ini untuk kegiatan daily kalian Untuk sizing topi ini gue kira awalnya tuh akan ada ukuran S, M atau L dan lain sebagainya Cuman ternyata topi ini all size Tapi untungnya di belakangnya ada adjustable strap Jadi buat kalian yang nanti kepalanya agak kecil mungkin bisa dikecilin Agak lebar mungkin bisa dilebarin sesuai kebutuhan kalian Di Indonesia sendiri salah satu retailer resmi untuk produk Filson adalah Limbro Denim Gue gak tau sih apakah ada retailer resmi lain untuk Filson ini selain Limbro Denim Gue sempet cek ke beberapa store Limbro buat produk ini, buat produk topi ini Tapi ternyata udah abis dan sempet juga cari ke marketplace sama online store yang ada di Indonesia Untuk produk tipe ini, Filson Logger Mash Cap juga udah abis Udah pada gak ada Oh gue juga sempet cari ke website resminya Filson Untuk topi tipe ini dan warna ini pun juga ternyata udah out of stock Gue dapet topi ini dari Thailand, nitip orang, dari Pronto Denim Kebetulan gue sempet cek juga di website ya Pronto Denim Dan ternyata topi ini masih available Langsung aja gue titip orang itu buat bawa pulang ke Indonesia deh topi ini Harga retail topi ini di Pronto Denim adalah 1.690 baht Atau kalau dirupiahin sekitar Rp760.000 Kesimpulan dari gue adalah Gue pribadi sih mungkin akan jarang pake produk ini untuk aktivitas outdoor Sehingga fitur water repellent itu tidak begitu spesial untuk gue pribadi Cuman emang alasan gue beli produk ini bukan karena fitur itu Melainkan emang gue suka banget dengan warna dan desainnya Karena menurut gue warnanya cukup elegan Desain logo bagian depannya pun simple Tapi cukup oke menurut gue pribadi Jadi gue menyarankan kalian untuk yang emang suka warna-warna natural Atau warna-warna earth tone Ya kalau emang kalian lagi nyari topi Atau emang suka pake topi Produk ini bisa jadi solusi sih buat kalian Yang emang ingin terlihat klasik Vintage American Atau terlihat rugged looks Oke gue rasa sih itu aja sih overview gue Untuk produk ini Thank you udah nonton Gue Haris Sampai jumpa di video-video gue yang lain Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you